terkait dengan darah haid tentu ini kebiasaan yang setiap bulan datang bagi wanita yang normal ya apakah dia 6 hari atau 7 hari begitu kan nah seorang wanita harus paham betul dan mengerti betul tentang apa namanya ini siklus darah haidnya gitu jadi harus paham dia biasanya darah dia berapa berapa lama sepekan biasanya kan begitu atau 7 hari nah ketika itu sudah berlalu sudah berlalu umpamanya lalu suci suci gitu kan sudah bersih dan tentu si wanita harus betul-betul apa ya betul-betul memastikan bahwa itu memang suci benar gitu harus istilahnya ada dimasukkan kapas atau apalah itu sehingga pemastian bahwa memang sudah benar-benar bersih dan suci dan sudah selesai darahnya nah ketika itu sudah terpastikan dan memang sesuai dengan adatnya kebiasaan dia 6 hari atau 7 hari dan itu sudah terlaksana kalau darullah umpamanya dia sudah pastikan dos bersih, dos suci, dos mandi besoknya lagi keluar darah maka kata para ulama ini bukan darah haid ini bisa saya lihat darah istihadah darah kotor maka ketika itu darah kotor bagaimana? maka dia tidak perlu lagi mandi wajib cukup dia bersihkan saja setiap dia mau sholat dan dia beruduk selesai tapi lagi-lagi saya sampaikan ingatkan bahwa tolong dipastikan ya itu bahwa itu memang sudah suci jangan-jangan tadi belum sucinya gitu maka itu tidak mempengaruhi sholatnya dan lain sebagainya wa'allahu ta'ala amin terima kasih terima kasih